Jemaah Haji Reguler Indonesia mendapat layanan konsumsi selama di Arab Saudi Inilah sejarah konsumsi Jemaah Haji Reguler Indonesia Subscribe Spirit Haji Mabdur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Spirit Haji Mabdur, Info Haji Kebutuhan Jemaah Haji selama di Arab Saudi Tentu layanan konsumsi Untuk mendukung ibadah haji yang memerlukan stamina kuat dan kesehatan prima Jemaah membutuhkan makanan yang cukup kalori dan protein Layanan konsumsi Jemaah Haji terus meningkat dari tahun ke tahun Tetapi ada implikasinya Tentu tidak mudah menyiapkan konsumsi bagi 221.720 Jemaah Haji Reguler pada 2024 Ajatan Besar Kementerian Agama selaku penyelenggara ibadah haji reguler Untuk menyiapkan konsumsi Jemaah agar tidak telah dikonsumsi dan memuaskan Jemaah yang memiliki selera berbeda Sungguh beruntung Jemaah Haji reguler saat ini yang mendapat layanan konsumsi Sehingga Jemaah bisa fokus pada ibadah hajinya Saat masih menggunakan kapal laut ke tanah suci dulu Jemaah Haji menyiapkan sendiri makanannya Baik membeli ataupun memasak sendiri Jemaah Haji reguler semestinya bersyukur Pelayanan konsumsi Jemaah Haji reguler terus membaik Pengalaman saya Haji reguler pada 2008 Hanya dapat konsumsi sehari 2 kali di Madinah Siang dan malam Sedangkan makanan di Arofah dan Mina dalam bentuk prasmanan Sebelum tahun 2008 dan beberapa tahun sesudahnya Tidak ada jatah konsumsi Jemaah di Makkah Jemaah masak sendiri atau beli makanan di toko atau pedagang Indonesia Satu item, satu real Beberapa pemerintah daerah seperti Jakarta dan Sumatera Utara Saat itu menyediakan layanan konsumsi untuk warganya Baru pada Operasional Haji 2015 Pemerintah Indonesia memberikan layanan catering Pada Jemaah Haji Indonesia ketika berada di Makkah Meski sudah ada layanan catering di Makkah Living cost 1500 real tetap diberikan kepada Jemaah Direktur layanan Haji luar negeri kemenak Subhan Khalid menjelaskan Kebijakan penyediaan layanan catering mulai 2015 Tidak terlepas dari perubahan kebijakan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi Sejak 2015 catering menjadi salah satu syarat Dalam pelaksanaan elektronik IHAJ selain akomodasi dan transportasi Sejak 2015 hingga 2023 Layanan catering bagi Jemaah Haji Indonesia di Makkah Sudah berjalan dalam tujuh kali musim haji Minus tahun 2020 dan 2021 karena pandemi COVID Dalam rentang tujuh tahun itu Jumlah layanan catering di Makkah Tidak selalu sama setiap musimnya Pada tahun pertama pemberian layanan catering di Makkah 2015 Jemaah Haji Indonesia mendapat 15 kali layanan catering Yang didistribusikan sebagai makan siang Sejak kedatangan pertama Jemaah Haji Indonesia di Makkah Layanan catering di Makkah bertambah pada 2016 Menjadi 24 kali Rupa makan siang dan malam Selanjutnya pada 2017 Layanan konsumsi Jemaah di Makkah bertambah menjadi 25 kali Selain makan siang dan malam Ada penambahan Satu kali pemberian snek untuk bekal sarapan Jemaah Pada 2018 dan 2019 Layanan catering di Makkah diberikan 40 kali dalam bentuk makan siang dan malam Sementara pada 2020 dan 2021 Indonesia tidak memberangkatkan Jemaah Haji karena pandemi COVID-19 Paling enak pelayanan konsumsi Jemaah Haji Indonesia pada 2022 Dengan kuota setengah dan kondisi Makkah yang relatif lengang PPIH Saudi bisa memberikan layanan catering secara penuh Hingga menjelang puncak haji Saat itu Jemaah Haji Indonesia mendapat 75 kali makan siang Selama di Makkah berupa sarapan, makan siang, dan makan malam Sementara pada 2023 Kuota Jemaah Haji Indonesia kembali normal Plus kuota tambahan 8.000 orang Sehingga total Jemaah 229.000 Jemaah Kuota haji dunia juga kembali normal Kuota Makkah sangat padat menjelang puncak haji Sehingga PPIH Saudi memberikan layanan catering Jemaah di Makkah 66 kali berupa sarapan, makan siang, dan makan malam Nah pada 2024 Kemenak menjanjikan makan penuh bagi Jemaah Haji regular Indonesia Menteri Agama dan Pejabat Dijen Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyampaikan Jemaah Haji regular 2024 Akan mendapatkan 127 kali makan Atau 3 kali makan sehari selama 41 hari Jadi Jemaah tidak perlu khawatir akan kelaparan di Tanah Suci Karena PPIH Arab Saudi menjamin konsumsi penuh Jemaah Saat haji kembali normal pada 2023 Jemaah Haji Indonesia tidak mendapat layanan konsumsi pada 7 sulhija Dan 14 hingga 15 sulhija Entah bagaimana skenario kemenak akan mendistribusikan makanan penuh Pada tanggal-tanggal tersebut Di tahun 2024 Sejak 2015 hingga 2019 Selalu ada penghentian sementara layanan catering Jelang dan setelah puncak haji Hanya saja rentang masa penghentiannya berbeda-beda Bahkan pada 2015 Penghentian sementara sudah dilakukan Sejak 6 hari sebelum puncak haji Sementara pada 2016 hingga 2019 Penghentian sementara Dilakukan sejak 3 hari sebelum fase puncak haji Layanan catering pada masa itu Baru diberikan kembali 3 hari setelah puncak haji Tepatnya mulai 16 sulhija Ada 2 alasan penghentian Catering, jelang, dan setelah puncak haji Alasan pertama Menjelang wukuf Seluruh Jemaah Haji dunia sudah terkonsentrasi di Mekah Sehingga jalanan mulai padat Dan akses menuju ke pemondokan jemaah Sering ditutup saat menjelang salat Kondisi seperti ini menyulitkan Dalam proses distribusi makanan Karena kepadatan lalu lintas kota Mekah Alasan kedua Tenaga kerja penyedia layanan catering Misalnya juru masak Menjelang puncak haji Ikut dikonsentrasikan ke dapur-dapur di Armusna Pasalnya layanan catering selama di Armusna Dimasak di dapur-dapur yang disiapkan di tenda Jemaah Haji Indonesia Di Arofah dan Mina Saat haji kembali normal pada 2023 Jemaah Haji Indonesia tidak mendapat layanan konsumsi pada 7 sulhija Dan 14 hingga 15 sulhija Entah bagaimana Skenario kemenak akan mendistribusikan makanan penuh Pada tanggal-tanggal tersebut Di tahun 2024 Menu konsumsi jemaah haji reguler Yang dibagikan dalam box Tidak banyak berubah Terdiri atas nasi, sayur, dan lauk Plus satu buah dan air Jika jemaah menerima catah konsumsi yang diberikan Sebenarnya pada 2024 ini Jemaah tidak perlu repot mencari makanan Karena akan diberikan layanan penuh Namanya juga selera Terdapat beberapa laporan Keluhan jemaah terhadap kualitas sarapan Menu dan variasi makanan Ada juga Keluhan penyedia catering yang lalai Sehingga distribusi makanan telat Dan makanan Sebagian basi Patut dipahami jemaah Catah konsumsi memang terus naik Namun biaya hidup atau living cost Yang diberikan PPIH kepada jemaah haji Menurun Dari sebelumnya Rp. 1.500.000 atau Rp. 6.000.000 dengan kurs Rp. 4.000.000 per satu real Menjadi setengahnya Rp. 750.000 atau Rp. 3.000.000 mulai 2023 Nah Kuantitas layanan konsumsi meningkat Turut berimplikasi pada biaya hidup jemaah Yang berkurang Jemaah haji regular Indonesia Harus lebih bijak mengatur keuangan di tanah suci Dan membawa bekal uang tambahan Dari tanah air Jemaah haji Indonesia Jagalah kesehatan dan kebukaran fisik Dengan mengkonsumsi makanan yang cukup Agar bisa beribadah dengan baik di tanah suci Ikuti bagaimana kiat jemaah haji Indonesia Menyiasati kebutuhan konsumsi Selama di Saudi Pada edisi lanjutannya Di spirit haji mabrur Terima kasih telah menonton